Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada Semoga yang saat ini sedang menderita sakit usus, pendarahan usus atau usus buntu atau juga sakit ambeyan Segera disembuhkan melalui doa kita bersama Kita tidak sendiri, kita bersama orang suci yang hebat yang menemani kita Yang kita bisa minta tolong agar kita didoakan Jadi siapakah yang belum kenal dengan orang suci ini Namanya Santo Leonardus dari Mauritio Saya yakin sebagian dari kita sudah mengenalnya dengan baik Apalagi yang sering berdoa Novena Tiga Salam Ria Kok bisa? Iya, karena ia adalah guru pengajar devosi Tiga Salam Ria Ia mengajar sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman Italia Ia juga termasuk pengajar tentang materi devosi kepada hati kudus Yesus Ia yang mengajarkan tentang materi devosi kepada hati kudus Yesus Nah, yang suka mengikuti ibadat jalan salib Ibadat jalan salib maksudnya Kalian ingat nggak? Saya tanya, kalian ingat nggak siapa yang merintis? Ya, siapa yang merintis ibadat jalan salib? Ya, pasti kalian ingat? Atau memang belum pernah dengar? Ya, nah tidak apa-apa kalau yang belum pernah dengar ya Yang jelas adalah Santo Leonardus dari Porto Mauritio Bukan Bernadus dari Kecamatan Dona Desa Porto alias Puutuga Ya, bukan Adalah dari Porto Mauritio ya Bukan dari Porto Puutuga, bukan Dan lengkap dengan 14 perhentian Jadi, sampai saat ini masih juga tetap 14 perhentian Tidak lagi dirubah-rubah atau diubah-ubah ya Jadi, luar biasa Luar biasa saya bilang ini Sangat lengkap ya Dengan 14 perhentiannya Jadi, putra dari Dominicus Casanova ini Adalah seorang guru dan pengkotba ulung Dan ayahnya adalah seorang kapten kapal Ya, ayahnya adalah seorang kapten kapal Tiga anak laki-lakinya menjadi biarawan Tiga orang anak laki-lakinya menjadi biarawan Dan satu-satunya yang cewek Satu-satunya itu menjadi biarawati Waduh, ya Tidak ada dong keturunannya Tapi, wow, luar biasa Tepuk tangan dulu yang ramai Yang meriah ya Yang meriah lagi ya Saya bilang Yang meriah lagi Nah Luar biasa Orang tuanya ikhlas Padahal orang kaya raya Keturunannya nggak dipikirkan Tapi memang Ia memikirkan tentang Banyak orang dan Tuhan Itu luar biasa Itu luar biasa saya bilang Jadi Santo Leonardus itu adalah orang yang sale Pandai Pintar ya Jadi ia itu studi ilmunya Bukan ilmu pastu Ilmu bukan masuk seminari ya Bukan biarawan Bukan Ia studinya di ilmu kedokteran Ia itu di kolose Studinya kedokteran di kolose Tapi Allah mempunyai rencana yang berbeda Sehingga ia bergabung dengan Ordo Frasiskan Ya Untuk melayani Allah Luar biasa Ia rendah hati terhadap sesama Terhadap semua orang Ia rendah hati Ia sangat dikagumin Dimanapun Ya Ia sangat dikagumin Dimanapun Hidupnya sangat mencintai Bunda Maria dan Tuhan Yesus Ya Hidupnya sangat mencintai Bunda Maria dan Tuhan Yesus Ia juga ingin menjadi martir sebenarnya Ia ingin pergi berkotba Di daratan Tiongkok ya Bapak Ibu di daratan Ya di Tiongkok waktu itu Namun ia jatuh sakit keras Sakit keras yang luar biasa Yang tidak ada harapannya lagi ya Yaitu dia Waktu itu Menderita Pendarahan usus selama 4 tahun Menderita Pendarahan usus selama 4 tahun Di Porto Mauritio Dan ia dilarang untuk berkotba Tapi Namun berkat devosi Novena Kepada Bunda Maria Maka sakitnya sembuh secara ajaib Dan hilang seketika Santo Leonardis Leonardus dari Porto Mauritio ini Dimuliakan Tuhan Dengan banyak sekali Mujicat Ya Mujicat yang diberikan Tuhan Jadi ia sembuh seketika Berkat apa Bapak Ibu Saya ulangi sekali lagi Dalam keadaan dia sakit yang sulit diobati Pendarahan ususnya Ia sembuh bukan dari rumah sakit Bukan dari medis Bukan dari dokter Bukan dari Mana Atau terhabis Dia sembuh dari devosi Doa Novena Tiga Salam Ria Sembuh secara ajaib Jadi mungkin Bapak Ibu Pernah merasakan ya Tentang devosi Novena Tiga Salam Ria Aku sudah pernah Saya sudah pernah Menjelaskan Arti daripada Novena November Pada video-video sebelumnya ya Kalian boleh cari ya Di channel Doa Batin saya ya Channel Doa Batin ini Membahas tentang Riwayat-riwayat Orang Suci Jadi ini mungkin belum lengkap yang saya bahas Jadi teman-teman Saudara-saudaraku Kalian boleh belajar bersama-sama Kita belajar bersama-sama Boleh lihat yang paling gampang Yaitu di Eh, Ketolik ada ya Riwayat Orang Suci Atau di Riwayat Orang Kudus Ketolik Kalian boleh lihat ya Boleh beli bukunya Kalau ada jual Atau bisa lihat di referensi lainnya ya Oke Baik Terima kasih banyak Kalian telah mendengarkan Cerita dari saya Cukup panjang ya Tapi Seperti biasa Jangan lupa ya Jangan lupa Like Ya Yang ada tulis like itu ya Like Dan subscribe Yang ada tulis subscribe Jadi di sebelah kanan itu Ada lonceng Ada lonceng Kalian pencet Yang paling atas dipilih Semua video dari saya Kalian akan dapat Setiap hari Setiap hari Saya upload video ya Jadi Baik untuk Menambah ilmu kita bersama Kita belajar Bersama-sama Mari kita merendahkan diri Di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus Kita mengundang Tuhan Yesus Agar benar-benar Hadir di hadapan kita Pada saat ini Bagi saudara-saudara saya Yang menderita penyakit Sakit usus Usus buntu Pendarahan usus Atau ambayan Saat ini Semoga Tuhan Benar-benar mendengarkan Doa kita Kita bersama Santo Leonardus Dari Porto Mauritio Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Rauh Kudus Amin Ya Santo Leonardus Dari Porto Mauritio Yang dimuliakan Allah Oh Guru Kebaktian Vena Tiga Salam Maria Yang populer Dan saleh Engkau juga Pemberi materi Devosi kepada Hati Kudus Yesus Dan perintis Ibadat Jalan Salib Yang lengkap Dengan 14 perhentian Begitu banyak Mujijat dari Allah Kepadamu Engkau juga Seorang yang Rendah hati Terhadap Sesama Dan pekot Baulu Yang sangat Dikagumi Engkau juga Orang yang Pandai Dan berbekal Ilmu Kedokteran Di Kolose Karena kecintaan Mu kepada Bunda Maria Dan Tuhan Yesus Maka engkau Melayani Allah Dan kami Yang masih Bersiara Di Dunia ini Engkau juga Mengalami Sakit Pendaraan Usus Yang sangat Hebat Selama 4 tahun Di Porto Mauritio Dan saat ini Terasa Badan terasa Lelah Dan demam Mual Dan muntah Diare Ya Bunda Maria Dan Tuhan Yesus Aku bersama Santo Leonardo Dari Porto Mauritio Sembuhkanlah Penyakit Usus Pada diri Orang-orang Yang kami Doakan Ini Bila Engkau Kehendaki Aku Berjanji Aku Akan selalu Bersyukur Dan menjaga Pola hidup Dan menghindari Makanan Dengan Kadar Serat Yang rendah Seperti Mie Instan Yogur Keju Es krim Kacang-kacangan Pisang Muda Daging Sehingga Usus Halus Maupun Usus Besar Kembali Normal Seperti Yang Santo Leonardo Alami Tuhan Yesus Bunda Maria Santo Leonardo Dari Porto Mauritio Doakanlah Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Amin